bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya pemirsa dimanapun anda berada dan insyaallah kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi informasi pengetahuan terkait proses pembuatan jaring kita bisa lihat nah yang kali ini yang ingin saya bahas disini adalah kelebihan atau keutamaan aris jaring untuk pemasangan timanya dan di tempat melengket tima ini aris ya, saya kurang paham bahasa indonesianya tapi dalam kalau di bahasa kami ini dinamakan aris aris jaring atau pukat untuk tempat melengket tima ya nah untuk kelebihan kelebihannya ini tasih ya tasih kan kebetulan kita pakai tasih nomor 400 ya kelebihan tasih dibanding dengan tali itu ada beberapa kelebihan ya dan mungkin tidak dimiliki oleh tali kelebihan yang pertama itu kelebihan yang pertama itu adalah dari segi harga ya dari segi harga dibanding dengan tali kalau tasih itu agak terjangkau harganya ya itu salah satu kelebihannya terjangkau dan menurut kalau pengalaman kami itu kalau misalnya satu roll itu 10 cacing itu bisa dapat sampai 5 jaring ya 5 jaring akan tetapi kalau tali tali itu satu gulungnya itu ya kurang lebih juga seperti itu paling 5 atau 4 4 jaring akan tetapi harganya cukup jauh berbeda ya itu yang pertama jadi itu kelebihan untuk kita kenapa kita pakai tasih kemudian kelebihan yang kedua itu tasih itu lebih menyatu dengan kalau misalnya kita di laut ya atau di sungai tasih itu lebih menyatu warnanya dengan air ya lebih menyatu warnanya dengan air otomatis perbandingan dengan tali apalagi kalau misalnya tali itu banyak yang warnanya terlalu terang ya ada warna biru warna orange warna kuning hijau itu semua terang jadi otomatis kalau misalnya di laut kita pasang di laut itu otomatis akan kelihatan ya beda dengan tasih begini tasih begini itu hampir menyatu dengan air jadi otomatis dari segi cara penangkapannya otomatis juga berbeda ya untuk tasih itu lebih lebih bagus ya lebih bagus untuk tasih jadi itu kelebihan yang kedua ya nah kemudian kelebihan yang selanjutnya itu kelebihannya atau keutamaannya tasih itu tasih dibanding dengan tali otomatis apalagi kalau misalnya cara pembuatan jaringnya itu yang simple ya artinya habis dipotong tidak disulam lagi biasanya kan mayoritas itu disulam tapi kalau kita dalam pembuatan yang simple saja langsung artinya jaring jadi langsung dipotong seperti ini ini bisa dilihat ini masih ada ujung-ujungnya sedikit otomatis kalau kita pakai tali ini kalau kita pakai tali itu gampang kusut ya beda dengan tasih karena tasih itu terhelai dengan sendirinya artinya ketika kita lepas terhelai dengan sendirinya ini karena ini agak-agak apa ya agak-agak keras ya dibanding tasih karena tasih itu sangat lembe ya otomatis cepat usut begitu dibanding dengan tasih ya jadi itulah mungkin yang tiga tiga kelebihan tiga kelebihan perbandingan antara tasih dengan tali ya nah mungkin untuk selanjutnya video-video selanjutnya kami akan terus mengupdate informasi-informasi terbaru mungkin dari segi kekurangannya juga ya mungkin nanti di penjelasan berikutnya saya akan jelaskan apa-apa kekurangannya karena setiap produksi setiap merek itu pasti ada kekurangan dan kelebihan ya mungkin seperti itu tapi intinya kalau sesuai pengalaman saya ini sudah kalau kita pakai seperti ini ini sangat memuaskan ya cara menangkap ikannya mungkin sekian dari saya silahkan di subscribe channel kami terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh